Halo semuanya, ketemu saya lagi Nah, kali ini saya akan menunjukkan Cara yang benar untuk menanam stroberi Ataupun untuk memindahkan stroberi Teman-teman, sering terjadi kesalahan Kita lakukan, bahkan saya juga sering melakukannya Bahwa kita memindahkan stroberi Kita ambil dia misalnya tanamannya Kemudian kita taruh di tanah Padahal akibatnya terkadang stroberi itu tidak mau tumbuh Ataupun stroberi yang kita tanam perlahan-lahan layu Tidak subur, begitu Saya juga pernah mengalaminya Jadi oleh karena itu Saya memutuskan untuk mengganti cara saya Untuk memindahkan tanaman stroberi Kalau misalnya saya memindahkan tanaman stroberi Dari satu tempat ke tempat yang lain Contohnya dari ini Polybag yang lebih kecil Mau kita pindah ke tempat yang lebih besar Kalau dia sulur Saya selalu menanamnya Kalau dia daunnya sudah ada daun Daun jadi ya namanya Daun jadinya satu, dua, tiga, empat Minimal empat daunnya Karena apa? Kalau yang ahli mungkin Ya tanpa ada begitu-begitu Mereka bisa mengerjakannya Tapi karena saya tahu Saya bukan profesional Jadi saya harus berusaha Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan Jadi Kalau daunnya sudah ada empat begini Menurut saya Dan juga memang kenyataannya sih Dia sudah Akarnya sudah lumayan kuat ya Sangat kecil kemungkinan Bahwa dia menjadi Layu Ataupun Sangat kecil kemungkinan Dia menjadi Tidak subur Ataupun Mati Begitu Jadi cara yang memindahkan Yang benar Adalah Kita harus mengikutkan Dengan tanahnya Jadi kalau seperti ini Biasanya Saya airi dulu Supaya tanahnya lebih lembek Jadi gampang dipindah Nah Kemudian Saya ambil Balikan Polybagnya Tekan Oke Inilah dia Jadi saya lakukan begitu Supaya apa Supaya akarnya Tidak ada yang terputus Ataupun Akarnya Tidak terguncang ya Jadi Saat kita pindah pun Dia Akan tetap segar Sebenarnya Ini sudah ada di video saya dulu Tetapi banyak Yang menanyakan kembali Di video saya tahun lalu ya Saya pikir Nah Terkadang memang kita lihat Bahwa Kalau dia Misalnya Yang ahli-ahli itu Ataupun yang udah profesional Menanam tanpa ikut Tanahnya Tapi kan mereka sudah profesional Mungkin mereka Gerak-gerik yang Kita lihat Sebenarnya Gak ada apa-apanya gitu loh Tapi Ya mungkin mereka sudah membuatnya Dengan bagus dari awal Misalnya tanahnya bagus Ataupun Triknya Berbeda gitu Jadi apa yang mereka tanam Otomatis tumbuh Jadi karena saya Tidak bisa seperti itu Jadi memang Saya mengusahakan Untuk Ini Kalau menanam Ya Saya berusaha Untuk akarnya Semua ikut Gitu Karena saya Bukan profesional Oke Saya biarkan seperti ini Dan juga karena Polybag ini lumayan besar Jadi Biasanya saya menggunakan Di satu polybag itu Dua tanaman ya Tapi satu lagi Belum ada Karena Satu lagi Daun stroberinya Masih Tiga Ataupun empat Jadi Menurut saya Udah nanti aja Dulu dipindah Jadi Sekianlah video Kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Ingat ya Kalau ingin memindahkan Strawberry Ketempat yang lain Diusahakan Untuk akar dari tanaman Tersebut Tidak Rusak Ataupun Diusahakan Supaya akar tanaman Tidak Putus-putus Jadinya Supaya tanaman kita Tetap kuat Jadi Bisa bertumbuh Dengan baik So Itu saja hari ini Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Dan juga Jangan lupa Share video ini Kalau kamu menyukainya Kamu bisa like Jika kamu ingin Mengetahui video-video Yang akan saya bagikan Kedepannya Silahkan subscribe Di channel ini Dan bunyikan bellnya Itu ada di sebelah Kanan Eh Kiri bawah Saya Oke Itu dia teman-teman Dadah So guys Hari ini adalah Selasa Dan kemarin Ketika saya menanam ini Adalah hari Minggu Dan sekarang Tanaman Sampingnya sudah ada Sudah ada pasangannya Hehehe Jadi Lihat Stroberi saya Tidak ada layu kan Walaupun Masih satu setengah hari Setelah ditanam ya Ya Seperti saya katakan tadi Bahwa cara memindah Yang benar itu Harus kita ketahui Jadi sekarang Tanaman ini sudah siap Kita pindah Ketempat yang Banyak cahaya mataharinya Supaya dia Lebih bagus Pertumbuhannya Oke guys Terima kasih sudah menonton Bye 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 bye